Halo teman-teman semua gimana skaps nih kali ini aneh bakalan ngebahas tentang kejadian para wasit dalam olahraga seni bela diri kan Nah perlu kalian tahu nih jadi wasit seni bela diri itu nggak mudah loh terlebih lagi mereka harus memiliki keterambilan khusus untuk memahami kondisi para petarung ketika sedang terdesak apalagi mereka juga menguasai segala peraturan dalam pertandingan nah ternyata-ternyata ada banyak banget kejadian-kejadian yang gokil banget yaitu terjadinya pertarungan melawan wasit Nah tuh gila banget kan bukannya tarung-lawan petarung malah wasit yang dihajar kira-kira gimana aja ya kan yuk langsung aja kita simak wasit banting petarung seperti yang aneh bilang sebelumnya nih kan memilih seorang wasit dalam seni bela diri tentunya mereka harus memiliki kekuatan di atas para petarung yang akan tanding sehingga memiliki kemampuan untuk menahan mereka jika udah kelewat batas seperti pada video CCTV di sebuah arena boxing kan dimana wasit ini dengan mudah membanting salah satu petarung akibat memukul kepala wasit gini kan videonya waduh kelihatannya enteng banget yang ngangkatnya kayak lagi ngangkat karung rasanya nah nggak cuma itu aja ternyata pada pertandingan ini salah satu petarung nggak mau diberhentiin padahal lawan udah kalah akhirnya sang wasit langsung mengunci leher petarung tersebut kita cek aja deh videonya langsung nggak bisa berkutik tuh gan jelas aja ya dari segi badan aja jauh gedean si wasit nyesel berkutuk berani lawan wasit yang gokil lagi nih skill kuncian sang wasit pada salah satu petarung ini kan karena nggak mau diberhentiin terpaksa sang wasit mengeluarkan kuncian mematikannya ya sendiri aja deh gimana tuh gan masih mau mikir kalau wasit itu lebih lemah dari petarungnya jangan salah kalian justru banyak yang bilang kalau wasitlah yang petarung asli menipu petarung ketika dalam pertandingan bela diri sampuran tentunya kita bisa ngelakuin trik apapun selama nggak melanggar peraturan nah ada yang unik banget digan yaitu trik petarung ini yang pura-pura pusing untuk menipu lawannya nah yang lebih uniknya lagi bukannya lawan yang tertipu justru sang wasit yang tertipu dan langsung menghatikan pertarungan lalu dinyatakan kalah nah kan gokil banget kan lagian pakai trik bohongan segala sih malah akhirnya jadi kalah sendiri kan tentu aja ini bukan kesalahan wasit gan karena wasit akan menghatikan pertandingan ketika salah satu lawan terlihat akan kalah demi kebaikan petarung pertahanan diri nah gan seorang wasit terutama di sini bela diri harus memiliki skill pertahanan diri yang hebat banget bahkan diatas rata-rata deh tau nggak sih kenapa karena banyak kejadian para petarung yang justru menyerang wasit akibat sempat kehilangan kesadaran akibat benturan saat bertanding seperti pada cuplikan ini nih gan dimana salah satu petarung ini menyerang wasit setelah kena tendang di wajahnya gini gan videonya lihat tuh gan skill dari wasit tersebut menghindari segala serangan dari petarung itu gan gak cuma ini aja pada video ini memperlihatkan petarung yang kehilangan kesadaran karena dipukul oleh lawannya ketika dilarai oleh wasit malah petarung yang kehilangan kesadaran justru menyerang sang wasit lihat sendiri aja nih untung aja skill si wasit bukan kaleng kaleng ya gan tentu aja itu aja mudah banget untuk wasit menghalangi petarung tersebut agar enggak menyerang dengan cara mengunci leher petarung tersebut kecepatan refleks selain memiliki skill pertahanan diri wasit juga harus memiliki refleks yang terbilang cepet banget kan seperti pada video ini nih dimana wasit ini menggunakan tangannya sebagai bantalan leher dari petarung yang terjatuh dan refleksnya gila banget jarang-jarang kan kan ada wasit kayak gini ada pula seorang wasit pada pertandingan iju ini kan dimana dia memiliki refleks yang hebat banget dia bisa menghindari pukulan lawan yang tiba-tiba dengan kecepatan maksimal gini kan videonya widih udah kayak manusia super aja kan ada pula penyelamatan wasit ketika salah satu petarung mudah keogak nah gini nih cuplikanya tuh kan disulit juga kan jadi wasit harus bisa bela diri kan punya skill bahas situasi dan juga punya refleks yang bagus juga wasit dihajar gak jarang juga kan wasit justru dihajar oleh petarung karena merasa kesal dengan keputusan wasit tersebut nah pada video boxing ini salah satu petarung gak terima dengan keputusan wasit sehingga dia pun menghajar wasit hingga berkali-kali kita cek aja deh videonya waduh kira-kira petarung kayak gini enaknya dia apa ini kan gak cuma ini aja seorang petarung bernama wilhelm out memukul wasit karena gak terima dipisahkan ketika hambur keo gini gan videonya aduh udah kalah dipisahin demi keselamatan eh malah wasit yang dipukul ada-ada aja nih orang terpukul gak sengaja ya kan namanya juga di arena bertarung jadi banyak kejadian ketika wasit gak sengaja terpukul oleh petarung yang sedang bertarung pada video ini menampilkan wasit yang sedang bahkan meraih tapi malah kena pukul sampai terjatuh kasian banget ya gan selamat menikmati selamat menikmati bisa dibayangin kan kan sakitnya kayak apa kali ini jadi seorang wasit yang terkena tendangan di kepalanya hingga membuat wasit tersebut malah keogak lihat sendiri aja deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain jangan lupa juga untuk komen dibawah kan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati